Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kita akan membahas tentang golongan 13 atau golongan ikosagen Kelimpahan unsur-unsur golongan 13 selain boron Unsur-unsur golongan ikosagen atau golongan 13 Merupakan unsur-unsur logam yang banyak ditemukan di alam dalam bentuk pengeral bumi Boron yang merupakan unsur non-logam dapat ditemukan dalam mineral rastorit dan tinkal Aluminium banyak ditemukan dalam mineral bauksit, dalam bentuk ipsit, bohemid, dan diaspor Galium dapat ditemukan dalam mineral diaspor, spalerit, dan germanin Indium dapat ditemukan dalam mineral rakuesit Talium dapat ditemukan dalam mineral kruksit atau hucin sonib Dan nihonium merupakan unsur baru yang ditemukan berdasarkan reaksifusi antara bismut dan zinc Sifat dari unsur-unsur golongan 13 atau golongan ikosagen Bentuknya padat dan lunak dan umumnya merupakan logam kecuali boron Unsur-unsur golongan 13 disebut sebagai logam miskin karena tingkat kekerasan dan titik leburnya yang relatif rendah dibandingkan logam lainnya dalam tabat berbeda di konsur Contohnya unsur galium yang di suhu 30 derajat celcius sudah berbentuk cair Umumnya unsur-unsur logam memiliki titik leburnya yang cukup tinggi dimulai dari sekitar 500 derajat celcius Namun untuk unsur-unsur logam pada golongan 13 yang memiliki titik leburnya di atas 500 derajat celcius Hanyalah aluminium sedangkan sisanya semuanya berada di bawah 500 derajat celcius Reaksi unsur-unsur golongan 13 dengan oksigen unsur-unsur tersebut akan berikatan secara ionik membentuk oksida logam dengan rumus M2O3 Kecuali boron yang membentuk ikatan kovalen Dan dengan halogen unsur-unsur tersebut akan membentuk halida logam Contoh untuk senyawa oksida logam yang dibentuk dari unsur golongan 13 dengan oksigen adalah aluminium oksida Yaitu senyawa ionik yang membentuk struktur kristal heksagonal tumpukan padat Sedangkan unsur dari golongan 13 yang berikatan secara kovalen adalah boron Contohnya ketika boron berikatan dengan klorin Maka akan membentuk senyawa boron triflorida Yaitu senyawa kovalen yang membentuk struktur molekul segitiga datar Dari sini dapat dilihat perbedaan bahwa Untuk unsur-unsur logam dalam golongan 13 Akan membentuk senyawa ionik dengan struktur kristal Sedangkan boron satu-satunya unsur non-logam Akan membentuk ikatan kovalen dan membentuk struktur molekul Kegunaan unsur-unsur golongan 13 Boron digunakan sebagai alat gelas lab Biasanya dalam campuran boros unikat Kemudian digunakan juga dalam deterjen dan serat kaca Aluminium banyak digunakan dalam kaleng minuman Digunakan dalam badan pesawat dan juga rangka pintu Galium merupakan salah satu semikonduktor Sehingga dapat digunakan sebagai komponen elektronik Kemudian galium juga banyak ditemukan dalam termometer dan juga obat farmasi Indium digunakan sebagai bahan untuk pembuatan layar sentuh Juga dalam termometer dan segel vakum Talium yang merupakan unsur beracun Sempat digunakan sebagai racun tikus Namun karena efeknya yang berdampak juga pada manusia Penggunaan racun tikus ini sudah mulai dikurangi Penggunaan lainnya adalah untuk superkonduktor dan optik inframera Sedangkan mihonium karena merupakan unsur baru Masih digunakan sebagai penelitian untuk jajat radioaktif Pembuatan unsur-unsur golongan 13 Umumnya dibuat dari pembuatan mineralnya Untuk boron Cara pembuatannya dilakukan dengan reduksi halida Yaitu dengan penambahan hidrogen Untuk aluminium Prosesnya dikenal dengan proses hal hero Yaitu pelarutan alumina dan elektrolisis Galium Diperoleh dari produk sampingan Dari proses Bayer Dan resin penukar ion Indium Juga diperoleh dari produk sampingan Dari peleburan zinc Dan dilanjutkan dengan elektrolisis Talium Diperoleh juga dari produk sampingan Dari peleburan biji dan elektrolisis Sedangkan nihonium Diperoleh dari reaksi pusi Antara bismut dan tembaga Bismut yang digunakan adalah bismut dengan risotop 209 Dan tembaga yang digunakan adalah tembaga 70 Untuk pengujian atau identifikasi unsur-unsur golongan 13 Unsur boron dapat dikenali atau diidentifikasi Melalui uji nyala api Yang akan menghasilkan warna hijau terang Aluminium dapat dikenali dengan mereaksikan Sample dengan KOH Dimana sampel yang mengandung aluminium Galium akan menghasilkan endapan hidrofil Galium dapat dikenali dengan proses pemanasan Karena apabila galium dipanaskan Hingga suhu 30 derajat celcius Ia akan langsung berubah menjadi bentuk cair Indium dapat diidentifikasi dengan Uji nyala api Yang akan menghasilkan warna api biru indikum Talium dapat diidentifikasi dengan Dan menggunakan flame AES atau spektroskopi flame Dimana talium akan menghasilkan garis emisi hijau Sedangkan nihonium dapat dikenali melalui pengukuran emisi cahaya Beberapa fakta unik dari unsur golongan 13 Unsur golongan 13 dinamakan dengan Ikosagen atau golongan trial Meskipun kedua nama golongan ini Bukan merupakan nama resmi Namun beberapa kelompok peneliti Menggunakan nama tersebut Ikosagen diambil dari kata ikos Yang artinya 20 Dimana allotrop dari unsur boron Membentuk struktur ikosahedron Atau struktur yang memiliki 20 sisi Oleh karena itu Unsur golongan 13 Atau golongan boron Sering disebut sebagai Golongan ikosagen Dapat juga disebut sebagai Golongan trial Yang diambil dari 3 artinya 3 Dan L nya diambil dari elemen Atau unsur Yang artinya adalah unsur-unsur Dengan 3 elektron valensi Atau unsur-unsur yang terletak Pada golongan 3A Fakta selanjutnya adalah boron Boron merupakan unsur metaloid Dan satu-satunya unsur non-logam Dalam golongan 13 atau golongan 3A Aluminium Aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak Di kerak bumi Setelah oksigen dan silikon Karena oksigen dan silikon Bukan merupakan logam Maka aluminium juga merupakan Unsur logam terbanyak Di kerak bumi Galium Meskipun Berbentuk cair Pada suhu yang rendah Yaitu 30 derajat celcius Namun galium merupakan unsur Dengan runtang suhu Untuk wujud cair yang paling panjang Yaitu dimulai dari 30 derajat celcius Atau 303 kelvin Sampai dengan 2673 kelvin Artinya kurang lebih ada Sekitar 2370 Suhu Satuan suhu Untuk rentang fase cair Bentuk galium Ini merupakan rentang Yang cukup panjang Sekitar 2600an Dan yang terakhir Talium Yang merupakan unsur beracun Dosis mematikannya cukup dengan 1 gram Dapat membunuh Atau bersifat Racun bagi tubuh Selain itu Talium juga bersifat Karsinogenik Atau dapat memicu Tumbuhnya sel kanker Demikian untuk video kali ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.